Pemirsa dua orang meninggal dunia dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas di ruas Jalan Lintas Timur Sumatra. Kecelakaan berawal dari gagalnya minibus yang ingin mendahului kendaraan pick up dan secara tiba-tiba dari arah berlawanan ada truk busuh. Kecelakaan maut kembali terjadi di Jalan Lintas Timur Sumatra, Jambi menuju Riau. Tepatnya di kilometer 49, desa Bukit Baling, Kabupaten Muarujambi. Sebanyak tiga mobil yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. Peristiwa ini terjadi berawal dari satu unit minibus dari arah Bekanbaru, Riau menuju Jambi yang melaju kencang untuk perusahaan mendahului kendaraan bak terbuka yang ada di depannya. Namun secara tiba-tiba ada satu truk busuh muncul tepat berada di depan minibus sehingga tabrakan tidak bisa terhindarkan. Pada kejadian ini minibus terpental dan menabrak mobil pick up di belakangnya sehingga mobil bak terbuka tersebut jatuh ke jurang sedalam lima meter. Pada lakal lantas ini terdapat dua orang meninggal dunia yang merupakan sopir dan penumpang minibus. Dan penumpang lainnya langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara sopir pick up dan pusuh selamat. Berdasarkan terangan saksi-aksi bahwasannya kejadian kecelakaan terbuka mobil terios berjalan dari arah Riau menuju arah Jambi mendahului mobil pick up jenis Mazda. Pada saat bersamaan dari arah berlawanan datang mobil kendaraan truk tanki jadi sehingga terjadi kecelakaan antara ras dengan truk tanki sehingga ras terdorong dan menabrak Mazda yang berada di yang waktu didahulinya. Yang akhirnya jatuh ke jurang gitu ya? Siap akhirnya jatuh ke jurang. Pak untuk korban sendiri gimana Pak yang di minibus ini Pak? Untuk korban dari minibus res dua orang meninggal dunia yaitu pengemudi dan satu orang penumpang yang berada di belakang pengemudi. Pak di tengah ramainya arus lalitas apa himbawannya Pak Popo terkait dengan kecelakaan nasional yang di Bukit Baling ini memang tikungan tajam dan banyak jurang. Seperti apa Pak himbawannya Pak? Ya kami menghimbau kepada para pengemudi maupun pengendara sepeda motor agar tetap mematuhi aturan nolulitas dan apabila dalam kondisi mengantuk silakan beristirahat di tempat-tempat ataupun di rumah makan ataupun rest area yang ada. Demikian mungkin himbauan kepada para pengemudi maupun pengendara sepeda motor Pak. Ini Pak, meninggalnya di tempat atau di rumah sakit? Untuk penumpang dan pengemudi keburu meninggal di tempat Pak jadi juga sakit dan sudah meninggal di tempat. Jam berapa kira terjadi Pak? Kejadiannya kurang lebih jam 1. Di kilometer berapa Pak? Di kilometer 49. Di desa Bukit Baling Pak ya? Desa Bukit Baling. Atas kejadian ini, Polres Moro Jambi kembali mengimbau kepada para pemudik untuk dapat mematuhi aturan berlalu lintas dan segera beristirahat di pompan maupun rest area apabila kondisi mengantuk.